selamat menikmati Tujuan apa? Ada gak yang dibohongin sama temennya kesini? Gak ada Oke, nanti semua punya tujuan Ya, saya percaya ini baru awal Lagi tahun baru Semuanya pasti berpikir bagaimana Tahun 2017 saya lebih baik Saya lebih sukses Tujuan? Sekarang kira-kira bisa gak lebih baik Lebih sukses tapi pekerjaannya gak ganti-ganti Itu itu aja Tadi sebelum saya masuk Ini ada video sedikit Yaitu gaya hidup Gaya hidup yang saya dapatkan Setelah setiga tahun Bekerja di bisnis kali Menjalankan bisnis ini Ya, pada saatnya tiga tahun Saya sudah peringkat senior pro-nambasador Ya, lumayan Kira-kira 150 juta sebulan Tidak apa Karena itu baru dapat perjalanan macam-macam Jadi, jujur aja Sepertanya saya juga gak percaya Kok bisa seperti ini? Ya Karena waktu dulu Prinsip saya Bagaimana merubah hidup saya Menjadi lebih baik Terus penghasilan saya Menjadi lebih meningkat Bukan saya suka uang Tapi saya butuh uang Nah, tapi bagaimana? Ya, tetap disitu Artinya apa? Kita mesti berpikir Ya kan? Mesti berpikir Bagaimana ke depannya Terus kita mau ke sana Pakai kendaraan apa Ya, nah pada saat itu Temen saya dari Jakarta Pak Santo Sonyo Terusumo Undang saya ke pertemuan-pertemuan Tapi tidak sebanyak ini Ini cuma 5-6 orang Ya, 5-6 orang Nah, pada saat itu apa? Saya berpikirnya positif aja Karena temen lama Diundang datang Ya Tapi apa? Ya silaturami aja Tapi dari rumah Nihata begini Kalau diundang datang aja Tapi kalau diajak Jangan tahu Kenapa biasa Pengalaman lalu Ya kan? Ada gak disini Yang pernah punya pengalaman Di kecewakan orang? Ada gak? Ada kan? Nah, banyak Saya juga walaupun seperti itu Tetapi gimana? Ternyata Ya, mungkin orang bisa Mengecewakan kita Tapi Mungkin juga dia tidak Selamanya mengecewakan Benar gak? Makanya apapun Tetap harus berpikirnya positif Nah, pada saat dia datang Akhirnya apa? Nah, dia jelasin Bisnis seperti ini Nah, saya sih ngeliatnya Kayak suka gak suka Ya Tapi begitu dia Dimu-dimu produk Mungkin terjadi Otak saya Ini Jadi penasaran Kok bisa ya? Kok bisa ya? Benar ya? Akhirnya apa? Penasaran Bukan hanya melihat Akhirnya apa? Coba saya diangkat Coba saya ngangkat Ternyata apa? Oh bener produknya Nah, pada saat itu Saya dikasih produk Akhirnya saya coba Ya, begitu saya coba Ternyata Padahal sehari Terasa satu Perubahan Ya kan? Saya diangkat Dua hari Saya coba Iya bagus Tiga hari Bagus Tama-lama Masih gatal juga Ya kan? Kalau produk bagus Dijadikan bisnis Pasti bagus Jadi saya coba dulu Dengan diri saya Akhirnya apa? Begitu Tiga hari Pasarnya lima hari Memang bagus produknya Akhirnya apaan? Disitu Saya berpikir Akhirnya sembilan Pasang rosok Saya pengen Jalanin produk ini Pasang rosok Kenapa mau jalanin? Karena produknya bagus Kalau produk bagus Pasti ada pasar Ya Kenapa? Otak saya mengodalkan Apapun produknya Kalau dipasarkan Seluruh Indonesia Kita jadi kaya-kaya Masar tahu Bagaimana Masar itu Konsepnya Menguasai Indonesia Nah sehingga Pada situ Saya berpikir Oh kororokil Berapa kororokil Harganya? 117 ribu Sampai akhirnya Juga segitu Ya Saya berpikir Begini Kalau kororokil Harganya 100 ribu Bagaimana Saya bisa Masarkan Ke 1% Penduduk Indonesia 13 tahun Lumpun Beken Indonesia Kira-kira Sekitar 200 juta Oke Kalau 1% Dari 200 juta Berapa? 2 juta Kalau 2 juta orang Kalau belanja 100 ribu Satu botol Sebulan Berarti Itu tercetak Omcet 200 miliar Bener Kalau 200 miliar Saya dapat 1% Berarti saya dapat 2 miliar Bener 2 miliar Akhirnya saya hitung Berarti 2 miliar Jadi apa? Semenjak itu Saya bekerja Saya ingin mendapatkan 1% Penduduk Indonesia Akan saya capai 5-10 tahun 2 miliar Saya dapat Tinggal Artinya apa? Bisnis ini Kalau dulu saya dapat 100 ribu Sekarang 200 ribu Jadi bukan 100 ribu Nilainya Tapi bisnis ini Nilainya 2 miliar Perbulan Makanya saya motor Seperti ngejar 2 miliar Perbulan Apa yang terjadi? Hitungan saya Tidak salah Tapi yang dapat Pak Santoso Apa yang saya Emang itu terkuti Dan ditempatkan Lebih dari itu Artinya apa? Ternyata apa? Kita bersih berhitung Apa potensinya Bener gak? Kadang-kadang Kita apa? Bukan hanya Diri sendiri Tapi seorang Berbisnis Dia selalu Berpikir besar Kenapa? Penting sekali Orang berpikir besar Kenapa? Kalau dia berpikir besar Energinya Pasti akan besar Boleh gak? Tapi kalau dia Berpikir kecil Energinya akan kecil Jadi setiap orang Tergantung Sudut pandangnya Bener gak? Kira-kira Bapak Ibu Kalau punya bisnis Apa? Bisnis itu Nilainya 1 miliar Memberi 1 miliar Dalam waktu 5 tahun ke depan Kira-kira Gerakannya sebagian Jalannya begini Atau begini Atau begini Atau begini Berarti lari Kenapa? Karena Energinya besar Bener Tapi sekarang Bagaimana Untuk mentah Energinya Saya berganti Orang ikut-ikutan Saya Bertindak Karena Satu keputusan Tapi Sebelum Mengambil keputusan Saya harus punya Keinginan yang kuat dulu Apa sebenarnya? Terus Sebelum Mempunyai keinginan Apalagi yang saya punya Saya mesti punya Pertimana Mental saya Ilmunya Tekniknya Keterampilannya Itu harus punya Baru saya mengambil Keputusan Oke Nah pada saat itu Apa yang saya punya keputusan? Begitu dibilang Ini bisnis multi-level marketing Produk-produknya Kurang-kurang kesehatan Apa yang saya uji? Saya uji Analisa marketing Apa? Pertama Produk dulu Jadi kalau marketing itu Ada marketing mix Produk, price, promosi, place, people Bener? Nah siapa? Saya analisa dulu Produknya kira-kira untuk siapa? Begitu saya ke Kropil Oh produknya Kropil Kropil apa jatih jodohan? Sama pegani sayur-sayuran Sekarang pertanyaannya Siapa yang butuh sayur-sayuran? Semua orang Berapa? Terus berapa lama dia butuh? Selama-lamanya Artinya apa? Produk ini Akan dikirim Semua orang Akan dipakai Selama-lamanya Akhirnya apa? Dia akan beli selama-lamanya Baru saya berpikir Oh berarti Ini bisnis repeat order Repeat order Jadi orang beli ulang Beli ulang Beli ulang Tandanya apa? Kalau ini dijalankan Produk ini dibutuhkan Puluhan tahun Berarti disini Saya akan bertahan puluhan tahun Sampai hari ini Saya sudah 14 tahun disini Nah disitu Analisanya dulu Terus apa? Harganya Begitu saya lihat Harganya berapa? 100 ribu 100 ribu Berarti apa? Masih bisa gak Dikonsumsi oleh orang Masih bisa Kenapa? Kalau orang penghasilannya 2 juta, 3 juta 100 ribu itu Itu gak sampai 5% Kenapa? Untuk biaya kesehatan orang itu Kira-kira 5% 2% Artinya apa? Produk ini masuk Berarti Terus apa lagi? Place Nah kira-kira Saya bisa pasaran Dimana saja Kenapa? Pak Kari bilang Bisnis ini Bisnis internasional Anda bisa pasarkan Keseluruh dunia Apa yang berpikir sama saya? 5 benua Apa? Ini bisnis dunia Tapi apa? Oke Itu dunia nanti Kenapa? Seluruh Indonesia Apa yang berpikir sama saya? Seluruh provinsi Indonesia Berapa marketnya? 200 juta 1% saja Berarti masuk hitungan Kenapa? Saya berpikir Terus apa lagi? Promosinya dia Bagaimana promosinya? Asal dia Kok banyak sekali promosinya Di langkah-langkah dia? Ya Dari mulai ada di TV juga Eh kan Di radio juga Terus brosur-brosur Di internet Sekarang Anda mau tulisan Anda ke link aja Di Youtube Begitu banyak Ini informasi tentang ke link Berarti apa? Oh ini masuk Jadi 5B nya Nah itu apa? Product Price Promosi Place People Nah yang terakhir ini Saya gak bisa menganalisa sendiri Kenapa? People ini penting People ini manusianya Yang mengolahnya Managementnya Kenapa? Bagi saya Suatu perusahaan Sukses atau tidak Tergantung dari siapa Pemimpinnya Siapa pemimpinnya? Pertanyaannya Apa misi pemimpin? Apa visi pemimpin? Itu yang saya pelajari Akhirnya gimana? Saya tidak bisa mempelajari Sebelum ketemu pemimpinnya Apa yang saya lakukan? Setelah saya pulang tahun Di sini Di Medan Nah pada saat itu Saya memutuskan Saya mau Kedepannya Mau ngapain? Product sudah tahu Ini sudah tahu Tapi saya belum jalankan Akhirnya saya telpon Pasang Toso Saya bilang Pasang Toso Pasang Toso Pasang Toso ada di mana? Di Jakarta Terus Pemimpinan pusat ini Di mana? Di Jakarta Siapa namanya Pak Razi Pak Razi Saya tanya Boleh gak saya ketemu? Karena Pak Razi Untuk memastikan 4P sudah oke 5P saya gak boleh juga-duga Yang ininya Apa? Bible-nya Kira apa? Pada saat itu Oh di Jakarta Oke Sehari itu Saya bilang Saya akan terbang ke Jakarta Benar-benar Saya terbang Pada saat ini Sore saya ketemu 4 hari Di Jakarta Habis makan Terus ketemu di apartemen Ngobrol sampai malam Kira apa? Tapi di situ Pak Razi Saya sudah siap Apa? Saya siapkan Pertanyaan-pertanyaan Ini maksudnya Ini mau kemana Itu jadi gimana Kalau kejadian seperti ini Apa yang dilakukan Saya pikir begitu Artinya dijawab Semua dia Kenapa? Ternyata dia sudah pengalaman 15 tahun Dan di situ apa? Akhirnya Di situ apa? Oh semuanya sudah Pemimpinnya sudah oke Management sudah oke Sekarang berbalik Tinggal siapa? Tinggal saya mengambil Kepulisan Benar ya? Pada saat itu Saya mau ambil keputusan Ada ngeri juga pada saat itu Pada saat itu Saya sudah jalankan Pusahaan MLM Kira-kira sekitar 7 tahun Pada saat itu Seri Merah Ya tahun 2012 Itu Terjalankan MLM Bonusnya pada saat itu Masih sekitar 25-30 juta berkurang Pada saat itu Tapi saya tahu risikonya Kalau saya ngerjakan Business scaling Business itu akan hilang Saya tahu risikonya Kira-kira pada saat itu Dimana? Kalau Anda berada di kursi saya Berani gak melancar? Hmm? Gak berani? Sama saya juga takut Itu wajar Benar gak? Ada satu ketakutan Tapi bagaimana? Kalau saya tidak meloncat Hidup saya pasti gak berubah Benar gak? Kalau meloncat Risikonya Bisa juga terjumpul Gak ada-gak ada-gak ada Benar gak? Dua-duanya Ada masalah Jadi pada saat itu Apa? Ya sudah saya sholat Saya nentap Jalankan Begitu jalankan Sudah sejarahnya Apa? Pada saat menjalankan Saya tahu Business ini gak bisa Masih cepat Ini sistem murni Requisis Ya gak ada orang Sebulan dapat duit 5 juta 6 juta Gak ada Ya 3 bulan Dapat 5 juta Gak ada Akhirnya apa? Saya siapkan mental saya Apa? Saya siap Selama 3 tahun Saya tidak dapat uang Tapi 3 tahun ke depan Bonus saya Bisa besar Dan bersama Yang lama Itu yang saya lihat Target saya Pada saat itu Tahun 2013 Target saya Target saya Kerjakan bisnis ini 5 tahun Terus menerus Target saya Minimal 50 juta Sebulan Target saya itu Kenapa? Saya sering terucap Saya ini penduduk Internasional Standard penduduk Internasional itu 5.000 USD Artinya apa? Kalau saya punya penghasilan 5.000 USD Saya bisa hidup Di seluruh dunia Benar gak? Nah itu standard saya Cekat setiap orang Punya standard berbeda-beda Iya kan? Tapi boleh kita mengambil Sepandar kita Apa yang terjadi? 5 tahun Apapun yang terjadi Saya akan kerjakan dulu Semuanya Setelah itu apa? Saya harus dapat Sekitar 50 juta Target saya itu Dan ada apa yang terjadi? Ya Bulan pertama Dapat 1,4 Bulan kedua Dapat 6,4 Bulan ketiga Saya dapat 20 juta Di bisnis ini Nah itu apa? Ayat 27 juta Ternyata apa? Dalam waktu 2 tahun Saya jadi Corona Pasal Penghasilan Rasa Pada saat itu Pertama 79 juta Ternyata Saya dalam 2 tahun Akhirnya dalam 1,5 tahun Saya 22 juta rumah Ya Saya kredit rumah Itu seharga 1 juta Pada saat itu Ternyata apa? Saya kredit 10 tahun Ternyata Bonusnya naik terus Apa yang terjadi? 3 tahun 4 tahun Akhirnya rumah saya lunas Terus ngga tau Bonus itu naik lagi Bonus itu naik lagi Rumah saya waktu 300 meter Di daerah Juhufun Saya ingat Kenapa saya dapet itu? Karena waktu kuliah Saya pernah gambar-gambar rumah 300 meter Begitu tercapai Teng dapat 300 meter Udah bagus Saya berpikir Kenapa saya ngga gambar 1000 meter Akhirnya pas saya nonton Ada film namanya The Secret Ya Itu rahasia Kehidupan Ya kan Ternyata dari film-film itu Saya liat Ini film-film ini Sudah terjadi Dalam kehidupan saya Ya kan Akhirnya pas saya Buat gambar baru Apa saya buat gambar baru? Saya cari gambar rumah 1000 meter Apa yang terjadi? 1000 meter Dalam waktu sekitar 6 bulan Akhirnya saya bisa wujudin Rumah 1100 meter Pada saat itu Di dua lantai Ada pelang-penang Pakai mobil Kira-kira 12 mobil Itu di jalan Ampera Sekarang Ampera Kita berpikirkan Perbayangkan bisnis ini Seperti apa Kenapa? Karena apa? Kita mulai dari gambaran-gambaran besar Ternyata apa? Untuk berpikir besar Melihat gambar besar Keinginan besar Itu sebenernya ngga ada yang larang Tapi kita menjadi terlarang gitu Bener kan? Baru pengen menyiapin Nggak mungkin Bener kan? Jangan Bener Itu yang terjadi sama manusia Nah saya belajar Membuat itu semuanya tidak terbatas Mau apa? Tak Mau apa? Tak Mau apa? Tak Gambarin dulu semua Apa yang terjadi? Ternyata Alam raya akan membanding Untuk penjapainya Itu yang terjadi dari hidup saya Berulang-ulang itu terjadi Nah sehingga pada situ saya percaya Jadi apa? Kita diminta Kita harus tahu Tujuan hidup kita ini apa sebenarnya Makanya saya belajar Kira-kira 20 tahun lalu Saya baca buku Stephen Covey Apa dimilai? Pada saat dikatakan Kehidupan itu Start with the end of mind Jadi dimulai dari akhir pikiran Dimulai dari akhir pikiran Nah begitu bicara Akhir pikiran itu apa? Orang Islam Dia suka banyak lagi Itu dia sering menyebutkan kata akhiran Benar ya? Ternyata akhir itu adalah akhiran Turunan dari akhiran Akhir apa? Akhir pikiran Akhir kehidupan Adalah kematian Benar ya? Kenapa? Disitu ditutup berpikir Berpikir dari akhir kehidupan Yaitu kematian Apa ceritanya disitu? Pertanyaannya Kalau kita mati Kita ninggalkan apa? Nah disitulah saya baru berpikir Jadi saya pengen disebut Orang seperti apa? Orang yang menghuling saya Siapa? Berapa banyak? Pulang nyebutin apa? Ada gak kebaikan disebutin? Terus orang yang ditelepon Oh Erwin meninggal Oh Erwin meninggal Terus apa di pikiran dia? Itulah saya berpikir Masyarakat itu apa? Langsung saya tulis semua Apa keinginan saya sebelum saya mati? Itu sebelumnya Aku ingin nanya Oh saya mesti begini Saya mesti naik haji Masih ujung lari Mesti begini Saya mesti punya ini Punya ini Punya itu Terjadi 20 tahun yang lalu Ternyata apa? Sebagian besar itu Sudah tercapai Jadi bukan hanya kepinginan hari ini Sekarang Bukan hanya besok Bukan seminggu Bukan sebulan Bukan setahun Tapi apa? Keinginan Akhir dari kehidupan Ternyata apa? Teman-teman saya Yang membaca itu Dan melakukan itu Rata-rata Mereka semua menjadi orang susah-susah Kenapa? Karena mereka merencanakan Akhir dari kehidupan saya Ya kan? Begitu rencanakan Oh mesti punya pesan Mesti punya muci Mesti punya sekolah Nah sekarang saya sedang 3 tahun ke depan Target saya Saya punya sekolah Di sekolah Indonesia Kenapa? Itu akhir kehidupan saya Supaya pak Hidup saya bermanfaat untuk orang banyak Kenapa pak? Itu yang kita lakukan Supaya kita berpikir besar dulu Jadi Kering ini Ini kecil Kalau pikiran kita lebih besar Daripada kering Bener gak? Kalau pikiran kita lebih besar Berkering Presentasi itu urusan kecil Kalau pikiran kita lebih besar Daripada presentasi Bener Kenapa? Ternyata setelah saya pelajari Orang begitu ditawarkan Bisnis ini Dia bilang susah 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 Gak bisa Gak bakal Bener gak? Belum datang maksir Banyak di semuanya seperti itu Merasa tidak mampu Sebenarnya apa? Bukan masalah tidak mampu Jadi jangan pernah mengatakan Tidak bisa Tidak mampu Kata-kata itu buah Tidak itu hanya berlaku untuk hukum Tidak boleh Tapi untuk diri kita Jangan pakai kata tidak Begitu tidak Bilang belum bisa Akan bisa Itu merubah energi kita Bener Kenapa? Orang yang mengatakan tidak Energi dia selesai Tapi bilang belum Akan Dia akan muncul energinya Nah itulah di dalam Kejalan kehidupan Makanya Pak saya banyak Teman-teman saya lama Saya bisa lihat Mana yang susah dengan Mana yang gak susah Ternyata Pak Yang susah sama gak susah Bedanya cuma satu Cuma beda pikir Bener Apa? Yang susah Dia pikirnya positif Orang susah tidak Lagi mengatakan tidak Yang ada belum Kalau belum Kapan dimulakukan? Kalau tidak bisa Apa? Belum bisa Kalau belum bisa Kapan dimulakukan? Direncanakan gak untuk bisa? Bener Kenapa? Semua pelakuan itu Keterampilan Kita akan bisa Kalau kita mau Merencanakan Dan mau melakukan Keterampilan Karena konsepnya Saya sederhana Orang sukses Orang sukses Pertama kali Yang bilang apa? Dia mau dipunyai Tujuan yang jelas Apa tujuannya dia? Apa tujuan kehidupannya dia? Sama Setelah satu lagi apa? Setelah kenapa? Apa? Terus apa? Kapan? Kesuksesan itu harus saya raih? Kapan? Waktunya? Berapa lama lagi harus saya sukses? Setelah itu apa? Dimana tempat untuk membuat saya sukses? Terus apa lagi di sana? Terus siapa orang-orang yang akan bisa menungkung? Saya sukses Terus apa lagi? Why? Mengapa? Harus sukses Kalau gak sukses Emang kenapa? Apa pengaruhnya sama istri saya? Pengaruhnya anak saya? Pengaruhnya sama orang tua saya? Pengaruhnya sama lingkungan saya? Mengapa? Setelah itu apa? How? Bagaimana Cara untuk sukses? Benar? Itu yang dikenal tujuannya Mesti jelas dulu Benar gak? Nah untuk seperti itu Kita harus bertanya dengan diri sendiri Terus kita catat Pertanyaan apa? Gak semua bisa kita jawab Pada saat gak semua kita jawab Kita harus bertanya Siapa yang bisa membantu penjawab ini? Kenapa? Semuanya berpulau setelah kiri dari Nah setelah udah dapet Tujuannya jelas Apa? Tujuannya sudah dapet Pekerjaannya sudah dapet Kayak anak Oh saya sudah menentukan Oh bisnis keli Bisa membantu Masa depan saya Bisa merubah hidup saya menjadi baik Bisa membuat saya Membantu orang lain Bisa merubah sikap saya Bisa menyehatkan orang Bisa membantu orang punya masalah Dengan kesehatan Bisa membantu orang yang ingin meningkatkan kesehatan Benar? Setelah ambil keputusan Tep Pertanyaannya apa? Apa saja modalnya untuk bisa sukses? Ken? Kenapa? Untuk sukses harus punya modal Seperti sekarang Saya tanya Bapak Ibu Sekarang Sekarang Kalau lemari es enggak? Kulkas Oke Sekarang kulkas rata-rata harganya berapa? Yang bagus kan? Jadi kalau beli yang enggak bagus Yang bagus 6 juta Anggaplah 4-5 juta ya Oke Oke Sekarang gimana caranya Membindahkan kulkas ke rumah? Ada kulkas di toko elektronik Bagaimana cara Pilih rumah? Beli Oke Nah bagaimana cara beli? Pertama Tanya dulu harganya berapa? Benar? Harganya 5 juta Terus Itu apa? Kita cek dompet kita Kalau kira-kira dompet kita 3 juta Bisa binah kan? Gak bisa Seumur hidup Bagaimana binah Bukan Bagaimana binah ini? Yang 3 juta ini kita berpikir Ini kurang 2 juta Gimana ini caranya nabahin? Apa yang mesti kita kerjain? Ilmu apa di diri ini? Kerjaan apa? Duitnya harus apa? Berutuk 5 juta Baru ke sini Tuker Anggir kulkasnya Benar Tapi kalau ini 3 juta Gak nambah-nambah Apa yang terjadi? Selamanya terbisa jadi Begitu juga Imbian Harapan Keinginan Semua ini ada harga Ada biaya Benar? Pertanyaannya Kita punya uang berapa? Pekerjaan Ini ada keterampilan Ada ilmu keterampilan Dan sikap Pertanyaannya Ilmu kita berapa? Keterampilan kita berapa? Sikap kita berapa? Benar? Jadi yang nyaman Kalau segini Bisa gak beli? Bisa Kasih waktu Untuk bisa naik Benar? Benar? Tapi apa? Kasih waktu Saya percaya Semua orang ingin Merubah hidupnya Tapi Tak hanya perubahan Gak bisa dalam sehari Gak bisa dalam sehari Benar? Kenapa? Proses memberi ilmu Ada waktu Benar? Plus untuk mendatangkan ilmu Ada sikap Gimana? Gimana? Kalau kita Hidup kita masih sesat Tidak sesuai dengan kita harapan Kita impian Kita impian Kenapa? Karena kemampuan kita belum mencubuhi Untuk kita apa? Kita harus sadar diri Sadar diri Siapa kita? Dimana kita? Masih berapa kita? Kalau kurang Pasti ada kurang ilmu Untuk kita apa? Pertama kali Tentukan impian kita mau dapat apa? Kedua Tanya Ilmu apa saja Untuk bisa membeli impian itu Benar? Terus ketiga Kapan kita pelajari ilmu itu? Setelah belajar Kira-kira cukup gak Orang punya ilmu Langsung gaya Ilmu punya banyak Gak dipakai Gak ada gunanya Kenapa? Targetnya Bukan cari ilmu Cari ilmu bukan cuma tahu Tahu banyak Gak dilakukan Gak jadi apa-apa Benar? Jadi orang yang berpengetahuan Tapi hidupnya susah Jadi apa? Tujuannya masih jelas Bukan cuma tahu Tahu Paham Mengerti Bisa dilakukan Lakukan terus-menerus Jadi terampil Jadi ahli Baru jadi kaya Kenapa? Saya cerita tentang proses Saya tidak ingin Bisnis ini cuma Oh mana semanasin orang Bawa-bawa Ada gunanya Tapi apa? Kita berproses Kenapa? Berproseslah secara alami Apa berproses secara alami? Kalau mau bertumbuh Belajarlah dari alam Apa contohnya? Pohon Tanaman Benar? Bagaimana? Pohon Tanam bibit Begitu tanam bibit Naiknya kemana? Bukan langsung ke batang Bibit itu turun Membuat jadi akar Benar? Setelah akar Baru naik batang Akar makin dalam Baru batangnya naik Makin dalam Selain itu baru Buat umur Benar? Apa bibitnya? Bibitnya adalah tujuan Imbian Setelah beruntungan tujuan Imbian Apa akarnya? Ilmu Ilmu Pengetahuan Keterampiran Itu akarnya Benar? Setelah Yang ilmu apa? Batang Punya akar Batang Apa? Setelah berimu Berusaha Tindakan Benar? Berapa? Hasil Akar Bibit Akar Batang Buat Tujuan Ilmu Tindakan Hasil Benar? Kenapa? Ilmulah yang membuat Kita timbul keyakinan Dan berpercaya Benar? Setelah yakin dan kepercayaan Apa? Bertindak Berdasarkan Keyakinan Baru dapat hasil Jadi bisnis ini Tidak Bicu sulit Apa maksudnya? Bisnis ini hanya segini Dia tidak Tidak akan menjadi sulit Kalau kemampuan kita Tidak Benar? Tapi Dia menjadi Biasa-biasa Kalau Bisnis ini Dengan sikap kita Sama Tapi Bisnis ini Akan menjadi sulit Kalau bisnis ini Lebih tinggi Daripada sikap Ibu dan Ketua kita Benar? Nah sekarang Apa yang sulit? Bukan bisnisnya Makanya Ayo kita bertubuh Di tahun 2011 Nah ini Nah sekarang Apa geling itu? Jadi geling ini Adalah Tenggaraan Bapak Ibu Geling ini Bapak Ibu